Intro Halo, sahabat-sahabat, niprenok Video ini adalah tentang report-report yang ada di Odo yang mendukung bisnis para sahabat entrepreneur Jadi, kemarin kita sudah membuat raksasa pembelian, penjualan, accounting Sekarang kita masuk ke reportnya ya Nah, jadi di report ini kita ada report sales, report purchase, report inventory Dan juga nanti akan report sales dan juga report accounting Nah, sekarang kita masuk ke report sales Oke, di reportingnya ada sales Nah, di sini kita bisa melihat Oke, saya mau share dulu, saya mau melihat antex Saya mau lihat, nggak order date, saya mau lihat pemberian customer Penjualan, sorry, penjualan ke customer kita tuh Time range-nya Oke, kita buat satu bulan Selama satu bulan, produk-produk apa aja sih? Yang, customer-customer mana aja Yang beli dengan kita Oke, ternyata customer lima itu yang rutin beli dengan kita ya Ini dari sisinya customer, kalau kita mau pindahkan lagi, saya mau lihat Dari produk-produk, nah kita jualan produk apa aja Gitu Oke, ini produknya Oke, satu, dua, tiga, 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 tiga Unit, tiga, 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 ini apa, salah setiga yang yang paling tinggi ya jadi tanggal 10 cukup rata, tanggal 12 juga cukup rata jadi cukup fleksibel di sisi reporting, kita mau lihat berdasarkan apa saja, berdasarkan customer berdasarkan produk ya, order date-nya pun kita bisa mau ganti berdasarkan month berdasarkan month berdasarkan month berdasarkan month berdasarkan month oke, ini untuk April performance-nya oke nah, kita jalan ke bawah, ini saya rekan ke atas nah, ini pivot table-nya nih ini source-nya nih oke, nah disini disini ini ada order-nya ya maksudnya ini ada road datanya atau bisa bisa juga dipakai untuk analisa sebelah kiri produk atasnya sell saya mau melihat bahwa measure-nya itu dari hanya order count saya mau lihat dari SO-nya surajalannya dan juga yang di invoice dan bila dibutuhkan ini jualannya ada margin-nya apa enggak gitu nah, disini kita bisa lihat ya ini sales 1 sales 2 sales 3 sales 1 ini dijualan 600 unit produk sales 2 415 sales 3 itu 560 tadi dari produk ini aja atau 1 sampai 10 SO-nya yang sudah dikirim terus yang sudah di invoice kalau bisa dilihat disini ada produk 6 SO 100 surajalan 100 dan ternyata ininya 50 apa yang baru di invoice 50 artinya ada pending untuk di invoice sama seperti sales 2 dan sales 3 jadi cukup komprehensif ya di sisinya salesnya nah bisa juga saya mau dibuka lagi saya mau berdasarkan customer ya si sales ini jual ke customer mana aja sales 1 customer 2 customer 3 customer 5 yang dijual dan seterusnya nah disini dengan report ini kita bisa menentukan bahwa produk mana sih yang yang produk unggulan dari bisnis anda itu yang mana gitu jadi ini bisa dilihat dan juga customer nya juga yang sering belanja itu siapa gitu disini ini kita bisa analisa dan juga sales sales yang performance nya baik itu siapa ini kita bisa lihat dari sini ini bisa di download bisa di download ke excel sama seperti ini nantinya nanti bisa diolah lagi ya oke ininya cukup fleksibel kita mau atur berdasarkan apa berdasarkan apa art text amount invoice ini berarti ini tidak ini ya tidak belum termasuk PPN nah jadi ini ini ininya ya totalnya ini jadi yang di invoice nya total 16 juta margin nya 5 juta ini 16 juta margin nya 4 juta setengah ini 62 juta margin nya 79 juta ini mungkin ada yang salah datanya tapi kurang lebih seperti itu ini maksudnya 4 juta setengah oke nah ini begitu adalah laporan sales berikutnya kita masuk ke laporan purchase laporan pembelian dimana laporan pembelian ini juga sangat penting ya jadi kita juga mau monitor pembelian-pembelian barang apakah berlebihan atau tidak gitu ini kita bisa diukur juga measure nya dari apa saya mau lihat dari order kita sudah terima barangnya berdasarkan quantity receive atau quantity bill nanti ini group buy nya bisa berdasarkan produk atau vendor produk nya bisa saya buka atau saya bikin fine seperti ini bisa dilihat nih pembelian kita terbanyak apa ternyata pembelian kita produk nomor 10 yang terbanyak 600 ya dibanding mungkin kalau seperti ini lebih terlihat ya produk 10 600 yang kedua adalah produk 9 nah disini kita bisa lihat juga ini produk 1 kita beli ke vendor siapa aja dan sama ini juga bisa di measure atas aja dan juga ini bisa dibuka status atau PO number number berapa produk kategori ini bisa kayak brand kategori 1 kategori 2 ini bisa dibuka juga oke disini juga kita bisa 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 tahu nih seberapa banyak kita beli ke vendor-vendor tersebut gitu ternyata vendor 7 ini kita beli di banyak vendor nah ini juga bisa dianalisa bahwa ee apa produk ini termasuk yang fast moving tapi di pasaran juga ee banyak yang jual kenapa seperti itu karena kita jurasinya lebih sering membelinya dan juga harganya juga ee gak tau ketersediaan barangnya atau harganya nanti bisa dianalisa lagi ya jadi intinya datanya sudah kita siapkan tinggal dianalisa dengan baik oke jadi sama ini juga cukup komprehensif untuk membantu ee mengontrol pemberian barangnya jangan sampai pemberian barangnya berlebihan gitu jadi gudangnya numpuh dan juga malah karena barang itu memang sebagai aset ya tapi kalau kalau barang atau inventory tersebut itu menjadi expire atau rusak di gudang itu akan menjadi beban dan dan memperubah perusahaan gitu jadi kalau bisa barangnya secukupnya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pasar ini bisa dianalisa dari sini dan beli di vendor yang tepat oke berikutnya kita masuk ke inventory ya nah di inventory ini kita bisa melihat nama inventory report dimana bentar 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 saya kirimkan dulu oke ini ini ada inventory report dimana kita bisa melihat posisi barang kita ada dimana saja ini warehouse stock misalnya kalau multi location ini lokasinya akan ada banyak disini nanti ya kebetulan saya hanya punya satu lokasi ya oke nah disini kita bisa 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 lihat ini ya oke disini kita bisa lihat bahwa ini kalau pembelian posisinya minus kalau penjualan plus ya jadi kita beli produk 1 500 quantity lalu dijual 80 lalu disini on hand quantity 420 sama seperti ini kita beli 600 kita jual 120 on hand nya 480 time range nya tinggal di baru baca ya dari incoming date atau create on atau kita mau lihat dari last 30 days ini last 30 days nya oke kalau saya lebih suka pattern nya di atas produknya disini jadi akan mudah lebih simple dan bisa tetap bisa melihat secara minimal nah kalau dilihat dari sini ini bawa ini kuantiti ini nya mungkin mungkin ini di biarkan saja nah jadi kalau dilihat dari sini bahwa produk 678 itu gak ada moving nya gak ada pergerakannya ini bisa dibilang kalau apa sorry jadi bisa dilihat produk 678 ini adalah produk yang fast moving jadi kita sebenarnya harus stock on hand nya harus selalu ada karena pada saat kita beli 200 kita jual 200 ini on hand nya ini malah kosong nah ini harus kita harus kita stock nih ini harus kita monitor bahwa ataupun bisa decide 3 order level nya butuh stock berapa jangan sampai stock nya habis nah bisa dianalisa juga seperti ini nih ini kita penjualan nya kurang bagus kita beli 500 di bulan nya kita hanya jual 80 jadi apaan nih yang kalau nanti stock nya 75 ini termasuk yang apaan yang penjualan nya bagus ya kalau ini fast moving oh ini bisa dibilang ini slow moving nya nih jadi 1 bulan itu belum tentu langsung habis 500 nah yang kayak gini dianalisa pembelian nya nih pembelian nya apakah produk satu lagi ini kita harus beli dalam jumlah banyak apa tidak kalau dalam jumlah banyak kita bisa diatur apa pembelian nya 3 bulan sekali misalnya dari vendor ada regulasi bahwa minimum pembelian nya adalah 500 sementara jualan kita itu tiap bulan ya paling kita keluar sama 80 50 kita bisa hitung tuh mau 3 bulan sekali apa 6 bulan sekali belinya jadi dari sini kita bisa monitor oke berikutnya kita masuk ke accounting gimana di accounting ini report nya mungkin saya akan kita fokus di profit and loss sama executive summary ya nah di profit and loss ini kita bisa lihat ini adalah profit and loss comparison ya jadi bisa di compare jadi bulan April sampai bulan April tahun lalu ya jadi selama setahun bisa atau saya mau lihat 6 bulan saja bisa atau saya mau lihat bulan April tapi di tahun lalu sampai ya April 2020 sama April 2019 nah di sini tuh ini untuk mengetahui bahwa performance bisnis kita setiap tahunnya atau setiap bulannya atau setiap quarter atau setiap semester nah pergerakan bisnisnya itu seperti apa revenue nya apakah cukup COGS nya atau cost of revenue nya apakah berdampak gitu mungkin karena banyaknya retur atau karena banyaknya barang yang rusak scrap gitu itu juga kita bisa analisa ya nah juga expenses nya juga harus di kita bisa monitor apakah expenses ini sesuai dengan rencana enggak gitu karena biasanya expenses itu sudah di di beberapa perusahaan sih sudah menetapkan bahwa biasanya kalau biaya tetap itu selama setahun itu cenderung sama misalnya di sini total expenses nya ada 5 juta nah jadi biasanya tiap bulan itu akan selalu 5 juta paling kenaikan atau keturunannya itu enggak terlalu signifikan ya biasanya sih sudah dibajetkan tinggal di monitor dari situnya aja percowa bisa atau per departemen juga bisa nah untuk gross profit nya juga harus diperhatikan ya apakah ini gross profit nya ini bisa meng cover expenses apa enggak gitu kalau gross profit nya yang enggak bisa meng cover expenses nah berarti kita harus memonitor penjualannya sama harga pokok penjualannya gitu apakah kita jual dengan harga yang sesuai apa tidak gitu apakah margin gross profit kita bisa meng cover biaya bulanan jadi karena yang sebelumnya saya bilang ya biasanya perusahaan sudah membajetkan setiap bulanan untuk operasional 5 juta nah itu jadi tiap bulan itu minimum gross profit nya itu harus 5 juta biar BEP atau biar bisa nol ya nah kalau lebih dari gross profit lebih dari 5 juta itu baru dinamakan keuntungan oke nah berikutnya disini ada balance sheet ini balance sheet nya juga sudah terupdate ya sama seperti itu ya sama seperti profit loss lalu yang menarik disini ada executive summary nah dimana executive summary ini sebenarnya dia enggak perlu enggak perlu ngelir PNL cukup dari sini aja cash receive nya berapa kita terima uang nya berapa spend nya berapa ini sisanya gitu oke maksudnya ini yang diterima ini yang dibayarkan ini balance cash nya kita punya berapa kalau ada bank dia akan muncul banknya oke nah ini profit nya nah income kita totalnya berapa cost of revenue cash nya berapa gross profit expense net profit nya berapa jadi kalau apa kalau executive summary ini cukup cukup simple ya jadi untuk memonitornya cukup dari sini aja sebenarnya uang yang kita terima bulan ini contoh saya mau lihat ini hanya this month aja oke this month saya mau compare bisa compare period atau enggak saya mau lihat sampai 3 bulan lalu oke nah ini juga bisa dilihat ini cash yang diterima ini cash yang diterima bulan ini berapa bulan lalu berapa income nya juga bisa di compare balance sheet nya itu receivable nya fee hutang kita sama payable kita kalau di lihat di sini fee hutang kita gak bisa cover payable terus net asset kita ini ada berapa nah kenapa kenapa dilihat dari sini ini harusnya bisa dilihat seperti ini bahwa kalau di sini berarti jualan kita kurang banyak walaupun dilihat dari net profit kita 125 juta tapi sales kita gak bisa meng-cover hutang kita nah kalau dilihat di sini gross margin kita 57% ini udah cukup baik biasanya targetnya adalah gross margin adalah 70% ya jadi 70 sampai 75% jadi biasanya biasanya apa COGS nya itu di 25% jadi perusahaan ini jadi cukup sehat untuk bisa running tapi kalau 57% dirasa kurang jadi margin 57% itu kalau misalnya ini berarti yang diperhatikan adalah pricing nya ya bukan volume penjualan kalau gross profit ini sudah pasti berarti berapapun jumlah penjualannya nilai sales nya tapi COGS nya tidak kita perbaiki akan selalu 57% kalau mau menaikin naik ke 70% adalah dari segi pricing nya bukan volume penjualannya itu oke oke disini ada average debtor creditor short down forecast nya ini current liabilities nya ini bisa jadi oke jadi ODO ini sebenarnya inputannya cukup simple tapi laporannya sangat komprehensif ya jadi bisa dari segala penjuru bisa dibilang ini 360 90 degree report dari sisi penjualan bisa pembelian bisa inventory bisa dari sisi vendor bisa dari sisi produk bisa dari sisi customer bisa laporannya pun juga financial statement nya cukup mumpuni ya jadi sesuai dengan yang dibutuhkan dan cara membaca juga cukup simple gitu oke jadi kalau untuk report ini saya rasa ini videonya cukup ya nanti kalau bila ada pertanyaan silahkan di komen nanti kita akan buat lagi video-video yang lebih menarik oke terima kasih sahabat entrepreneur bagaimana mudah kan caranya silahkan dicoba ya dan komen jika ada pertanyaan kita akan adakan free webinar setiap hari Rabu jam 8 malam jika berminat silahkan WA ke nomor 0812 90 88 2718 dan jangan lupa jika video ini bermanfaat silahkan share ke sahabat entrepreneur lainnya jangan lupa di like dan subscribe ya terima kasih dan sampai ketemu di video-video selanjutnya